Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan surga Kami mengucap syukur Tuhan berkat yang bolehkan merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kedai sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Kerana Tuhan menjama hati dan pikiran kami Sehingga firmanmu ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Bila berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Ketakutan bukan berasal dari Tuhan Intinya saya amin dari 2 Timotius 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Pemirsa yang diberkati Tuhan Setiap orang termasuk kita Pastilah pernah mengalami rasa takut Ketakutan bisa menghinggapi siapa saja Tanpa memandang usia Jenis kelamin ataupun suku bangsa Rasa takut bisa datang dari berbagai informasi negatif yang kita terima Dari surat kabar Berita-berita di internet Gosip tetangga Ataupun bisa juga dari ponis dokter Tak terlihat seperti virus Rasa takut itu jika kita izinkan masuk dalam hati kita Maka ia akan berkembang Dan menghancurkan diri kita dari dalam Seperti sel kanker Kekuatan itu akan menyebar Dan merampas semua berkat Yang telah Tuhan sediakan bagi kita Iblis sangat menyukai hal-hal atau berita Yang membangkitkan rasa takut Sebab Iblis bisa mengolah dan memanfaatkan Untuk melumpuhkan kita Pertama Iblis akan menembakkan rasa takut Melalui telinga Atau mata kita Terus sampai menembus hati dan pikiran kita Itulah cara Kerja Iblis Oleh sebab itu Belajarlah untuk bisa Menaklukkan ketakutan Dalam hidup kita Terlebih jika saat ini Perasaan takut sedang melanda Ingatlah Agar jangan sampai memberi ruang pada rasa takut itu Untuk menguasai hidup kita Seperti yang tertulis dalam kitab Ayub 3 ayat 25 Apa yang kita takutkan dan cemaskan Justru hal itu akan benar-benar mendatangi kita Ketakutan bukanlah sekedar perasaan Tetapi roh yang mengintimidasi Firman Tuhan jelas berkata Bahwa Tuhan tak pernah memberikan kita roh ketakutan Jadi jelas Bahwa roh ketakutan ini bukanlah berasal dari Tuhan Roh ketakutan asalnya dari Iblis Yang berusaha mencuri Membunuh Dan membinasakan Damai serta sukacita Dalam hidup kita Dan Tuhan berkata Yang Tuhan berikan adalah roh kudus Yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan Itulah sebabnya Dia memberikan rohnya yang kudus Yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini 1 Yohanes 4 ayat 4b Usir rasa takut itu dengan nama Tuhan Yesus Meskipun selama kita masih hidup Masalah dan tantangan selalu ada Tetapi bersama roh kudus Kita memiliki kuasa untuk menaklukkan Setiap roh ketakutan yang datang menyerang Pemirsa yang diberkati Tuhan Apakah saudara sedang merasa takut Atau memikirkan sesuatu yang menakutkan Bapak Jokowi katakan Bahwa tahun depan dunia akan gelap Bagaimana pendapat saudara Apakah saudara takut Perendungan pagi kita pada pagi hari ini Mengingatkan kita Untuk tidak pernah membiarkan rasa takut itu Masuk ke dalam hati dan pikiran kita Tetapi percayalah Tuhan akan menjaga dan melindungi kita Dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita Dampak negatif apa yang akan kita rasakan Jika kita merasa takut Setelah kita tahu bahwa roh ketakutan itu berasal dari iblis Apakah tindakan kita untuk menaklukkannya Percayalah kepada Tuhan Dan selalu dekatkanlah hidup kita kepada Tuhan Lalu mungkin kita bertanya Bagaimana cara mengatasi ketakutan yang berlebihan Yang pertama Hadapi rasa takut Yang kedua Tenangkanlah diri Yang ketiga Kenali pemicu kecemasan Dan rasa takut Anda Yang keempat Berpikirlah positif Yang kelima Bayangkan hal yang baik Yang akan selalu terjadi Yang keenam Terimalah kenyataan Yang ketujuh Hindari melampiaskannya Kepada hal-hal yang merusak kesehatan Yang kedelapan Dekatkanlah hidup kita kepada Tuhan Kalau kita mengenal dia Tuhan Yesus Kita mampu mengubah situasi Yang membuat kita takut itu Menjadi situasi yang penuh dengan kedamaian Tapi ketika dirasa tiupan angin Takutlah ia Inilah manusia Mulai menjadi takut Apalagi yang membuat manusia menjadi takut Karena mereka mendengar situasi Dan melihat situasi sekitar mereka Mungkin ada yang bertanya Mengapa orang takut Karena mereka kurang percaya kepada Yesus Dan lebih percaya kepada apa yang di sekitar kita Apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan di sekitar kita Tuhan tidak mengajarkan kita Untuk tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita Tetapi jangan sampai kita mengabaikan Tuhan Dan lebih memperdulikan sekitar kita Bahkan keadaan kita Kalau kita percaya kepada Dia Kita bukan hanya mampu melawan rasa takut itu Kita bahkan mampu mengubah situasi yang menakutkan itu Serahnya bagaimana Ada di dalam Yesus Kalau kita percaya kepada Dia Kita mengenal Dia Kita berseru kepada Dia Situasi sekarang yang kita dengar Memang situasi yang menakutkan Tapi kita tidak boleh tenggelam di dalam rasa takut itu Kita mampu mengatasi rasa takut itu Dan kita pasti mampu mengubah situasi yang menakutkan itu Kedalam situasi yang penuh dengan damai sejahtera Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk tidak pernah merasa takut Akan keadaan apapun Karena kita berjalan bersama Yesus Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan Yang tidak merasa takut Tentang keadaan kita sekarang ini Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita Dan kita akan baik-baik saja Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Yang mengingatkan kami untuk tidak pernah merasa takut Karena ketakutan itu berasal dari iblis Kami harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami Dan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anakmu ini Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami Sehingga firman ini boleh kami lakukan Sehingga kami memiliki iman yang tetap teguh Dan percaya kepada Tuhan Dan tidak akan pernah takut akan menghadapi situasi apapun Berkatilah kami sepanjang hari ini Mau nampun Tuhan dosa perangkat kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan